Provinsi Jawa Tengah akan merayakan hari ulang tahun yang ke-78 pada tanggal 19 Agustus 2023. Puncak perayaan hut Jawa Tengah yang ke-78 ini dipusatkan di Kabupaten Brebes. Puncak perayaan hut ke-78 Provinsi Jawa Tengah ini dilangsungkan di Kabupaten Brebes, tepatnya di lapangan timur Gor Sasana Adikarsa Brebes. Opening Ceremoni Perayaan Hut Jawa Tengah dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun. Dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur juga meresmikan Rubah Potong Halal Jawa Tengah yang merupakan kerjasama antara NASNAS, Pemprov Jawa Tengah, Masjid Agung Jawa Tengah, dan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah. Untuk memantau bagaimana kemeriahan acara perayaan puncak ulang tahun Provinsi Jawa Tengah sudah ada rekan kami Budi Zulkifli langsung dari Brebes. Budi Zulkifli bisa Anda jelaskan bagaimana kemeriahan ulang tahun Provinsi Jawa Tengah langsung dari sana Budi Zulkifli. Silahkan dengan laporannya. Ya, Syirah dan Andro, sore ini kami berada di Kabupaten Brebes Jawa Tengah di mana kita ketahui Kabupaten Brebes di tahun ini menjadi lokasi pusat perayaan hari ulang tahun Provinsi Jawa Tengah yang ke-78. Kita ketahui ini adalah untuk yang pertama kalinya Provinsi Jawa Tengah merayakan ulang tahun yang ke-78 di tanggal 19 Agustus setelah sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya merayakan ulang tahun pada tanggal 15 Agustus. Ini dikarenakan mengambil angka 19 Agustus ini berdasarkan karena penunjukan Gubernur Jawa Tengah pertama kali itu dilakukan pada tanggal 19 Agustus 1945 atau dua hari setelah Indonesia mengumandangkan proklamasi kemerdekaan di tahun 1945 tersebut. Itu yang menjadi momentum sehingga perayaan ulang tahun Provinsi Jawa Tengah ini sama angkanya dengan perayaan HUD RI tahun ini yaitu sama-sama berulang tahun di tahun ke-usia yang ke-78. Sejumlah rangkaian acara telah dipersiapkan untuk perayaan ulang tahun ini dan sore ini di lapangan timur, di Gor Brebes ini, ini adalah merupakan seremoni dari pembukaan acara yang saat ini dilakukan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Tadi Yassin Maimun. Sejumlah rangkaian acara akan dilaksanakan untuk meramaikan semarak ke-usia ulang tahun Provinsi Jawa Tengah ini. Mulai dari kemarin sudah dilakukan acara Jalan Sehat Nusantara, kemudian hari ini adalah acara opening seremoninya yang nanti sebentar malam akan dilanjutkan dengan salawat bersama yang juga digelar di tempat ini. Kemudian pada puncak acara tanggal 19 besok juga akan dilaksanakan pesta rakyat di tempat ini, ada panggung hiburan besar yang sudah disiapkan di tempat ini dan ini nantinya tentu saja akan menjadi daya tarik masyarakat yang ada di Kabupaten Brebes dan juga wilayah lain di Jawa Tengah ini untuk datang berkunjung ke sini, sama-sama menyemarakan perayaan ulang tahun Kabupaten Ulang Tahun Provinsi Jawa Tengah yang ke-78 ini. Kita ketahui bahwa selain mengelar pesta rakyat di tempat ini juga, tepatnya di lapangan timur Gorsasana Adikarsa ini, juga dihadirkan banyak sekali stand-stand UMKM dari berbagai produk yang berada di seluruh Provinsi Jawa Tengah yang memamerkan banyak ragam produk-produk mereka sebagai produk-produk keunggulan kebanggaan masyarakat di Jawa Tengah. Masyarakat di Jawa Tengah dalam momentum ulang tahun yang ke-78 ini berharap agar ini menjadi satu yang baik buat masyarakat untuk terus mengembangkan diri, meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah. Saat ini acara opening ceremony-nya masih berlangsung dan dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Tadiasin Maimun. Kita tentu saja masih berada di sini untuk memantau proses opening ceremony ini dan mengikuti rangkaian-rangkaian selanjutnya dari kemeriahan perayaan HUT Provinsi Jawa Tengah yang ke-78 di Kabupaten Brebes ini. Begitu yang dapat kami kabarkan dari Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Kita kembali ke Andro dan Syirah di Jakarta. Baik, Budi Zulkifli informasi.